Seorang balita harus mendapatkan perawatan di rumah sakit karena mengalami luka di sekujur tubuhnya. Penyiksaan diduga dilakukan oleh ayah tiri dan ibu kandungnya. Balita usia 3 tahun warga jalan Yosudarso Kelurahan Selumit Pantai diselamatkan oleh warga dan harus menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Yusuf SK Tarakan, Kalimantan Utara. Balita ini mengalami kekerasan dan penyiksaan fisik. Diduga dilakukan ayah tiri dan ibu kandungnya sendiri. Korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan luka pada sekujur tubuhnya. Usai menerima laporan adanya kekerasan terhadap anak, Polres Tarakan langsung melakukan penyidikan dan mengamankan kedua orang tua anak, yaitu ayah tiri RM 46 tahun dan ibu kandungnya IR 28 tahun. Motif sementara diduga kedua orang tua kesal dengan rewelnya korban. Begitu dia nangis, cara diamkannya itu tadi dengan kekerasan. Yang nisah ini bapak kirinya nang? Yang nisah dua-dua, jadi ibunya juga, terus bapak kirinya juga. Yang terakhir ini buka lukanya nang? Luka-luka banyak sih. Banyak ya? Banyak, jadi kita agak pulgar juga kalau kita jelaskan ke anak-anak, banyak luka. Atas perbuatannya, kini orang tua FT, RM dan IR Raja Bidana Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan hukuman 5 sampai 10 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.